Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, Bapak-Ibu. Amin, puji Tuhan. Dalam minggu ini kita akan belajar sepanjang materi HF yang akan kita pelajari, ini bicara mengenai kebergantungan penuh kepada Allah, Bapak-Ibu. Kebergantungan penuh kepada Allah. Judul Renungan Pagi hari ini adalah kebergantungan penuh kepada Allah itu mendatangkan musisat Allah. Kebergantungan penuh kepada Allah itu mendatangkan musisat Allah, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, kasih Tuhan ada tiga kebenaran yang saya catat di sini mengenai orang yang bergantung kepada Tuhan. Yang pertama adalah orang yang bergantung kepada Tuhan, maka di dalam hidupnya dia pasti akan melalui fase bagaimana dia bisa mengenal Allah dan bagaimana dia bisa melakukan kehendak Allah. Jadi ketika dia berusaha mengenal dan dia berusaha melakukan kehendak Allah, maka dia otomatis akan bergantung kepada Allah. Lalu yang berikutnya bahwa orang yang bergantung kepada Allah itu dimampukan untuk menyelesaikan setiap beban dan tanggung jawab yang ada di hadapannya. Jadi Bapak-Ibu kalau hari-hari ini menghadapi banyak beban, banyak tanggung jawab, semakinlah bergantung kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya bisa selesai semua masalah-masalah yang kita hadapi. Dan kebenaran yang ketiga bahwa orang yang bergantung kepada Allah itu sangat berpotensi. Sangat berpotensi untuk menerima musisa Tuhan. Sangat berpotensi untuk menerima musisa Tuhan. Namun apa yang paling dibutuhkan dari sikap atau rasa bergantung kepada Allah pada hari-hari ini? Saya mau katakan Bapak-Ibu kalau kita mau hidup bergantung kepada Tuhan, maka tidak ada syarat lain, maka tidak ada harga yang bisa ditawar lagi. Jadi kita harus membangun suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Saat kita membangun suatu hubungan yang intim dengan Tuhan, itu sangat menentukan keberhasilan kita di masa yang akan datang. Saat kita membangun hubungan kita dengan Tuhan dari hari ke sehari, itu menunjukkan bahwa kita semakin bergantung kepada Tuhan. Nah Bapak-Ibu kasih Tuhan, Yohanes 15 ayat yang kelima mengingatkan kepada saya secara pribadi dan Bapak-Ibu, bahwa sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi dapat dikatakan bahwa ketika kita ingin berhasil dalam hidup kita, ketika ingin mencapai sesuatu yang luar biasa di masa yang akan datang, ketika kita ingin merindukan ada banyak musisat yang kita alami, maka tidak lain dan tidak bukan, kita harus terus membangun hubungan di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan lah kita bisa mengalami banyak musisat. Pertanyaannya adalah Bapak-Ibu, bagaimana sikap hati kita agar kita dapat bergantung kepada Tuhan dan kita mengalami musisat Tuhan saat kita menghadapi masalah. Pagi ini kita akan belajar tiga kunci kebergantungan kepada Tuhan, sehingga itu bisa mendatangkan musisat di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-8. Mari kita buka Alkitab kita. Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya ada di slide juga. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama Bapak-Ibu. Saya jemput kita bangkit berdiri. Satu, dua, tiga. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia, dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya iman sebesar ini, tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Isaac, dan Yaakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu, akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan terkak gigi, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Silahkan tutup Bapak-Ibu. Bapak-Ibu yang kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan belajar ada tiga kunci untuk kita bisa bergantung kepada Tuhan, sehingga kita bisa mengalami dan menerima musisat Tuhan. Yang pertama adalah, kita belajar dari perwira di Kapernaum. Mari dari perwira Kapernaum, kita diajarkan bahwa kita harus menyingkirkan penghalang di dalam hati kita, dan kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita harus menyingkirkan penghalang di dalam hati kita, dan kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ayat 5 dan 6. Bapak-Ibu yang kasih Tuhan, siapakah perwira Kapernaum itu? Siapakah perwira Kapernaum yang sudah kita baca ini? Dari beberapa literatur yang saya baca, dari beberapa tafsiran yang saya baca, tidak banyak catatan yang diketahui dari riwayat hidup perwira di Kapernaum ini, Bapak-Ibu yang Siti Tuhan. Namun pada saat itu, biasanya seorang perwira, atau dikatakan dalam bahasa lain, Alkitab lain, Alkitab sehari-hari, seorang penghulu Laskar, adalah seorang perwira militer yang membawai sekitar 100 prajurit tentara Romawi. Jadi dia punya anak buah sekitar 100 orang, 100 tentara. Dan yang pasti bahwa dengan kedudukan yang seperti itu, dia memiliki posisi yang penting di dalam kemiliteran tentara Romawi pada saat itu. Tapi ia memiliki masalah, ia memiliki masalah, yaitu hamba, dalam Alkitab bahasa lain mengatakan budak atau pembantu dari sang perwira itu, terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia juga sangat menderita, yaitu hambanya, pembantunya atau budaknya. Nah, saya tidak mengerti Bapak yang kasih Tuhannya, apa ikatan emosional yang terjadi antara perwira Romawi tersebut dengan hambanya, dengan pembantunya atau dengan budaknya. Namun bagi saya secara pribadi, kalau boleh saya tafsirkan secara harapnya saya Bapak, mungkin hamba itu kerjanya rajin ya. Mungkin yang biasa bersih-bersih rumah itu kerjanya sangat rajin, luar biasa. Dia punya inisiatif, dia baik, tidak malas, sehingga perwira ini sebagai bosnya itu punya belas kasih yang luar biasa kepada hambanya ini. Sehingga kalau pas sakit, dia sungguh-sungguh mau mencari Yesus supaya sembuh. Nah, bisa dilihat dari kepedulian dari si perwira ini, sehingga kita bisa melihat ada satu ikatan emosional di situ. Dan sebenarnya, kalau dapat dikatakan Bapak Ibu, pada saat itu, seorang perwira, sibuknya itu bukan main Bapak Ibu. Mereka harus tetap menghadapi pemberontakan-pemberontakan dari orang-orang Yahudi, Barbar Sabas, dan lain sebagainya. Pokoknya sibuk sekali seorang perwira pada saat itu. Tapi, di atas segala kesibukannya, melihat dari kedudukannya, dia bisa saja, sebenarnya, perwira ini bisa saja memerintahkan anak buahnya. Kan ada seratus orang. Seratus orang yang mengikuti dia. Disuruhlah sapa, mungkin yang paling giat, mungkin kepala pasukan di bawahnya, dan lain sebagainya. Untuk datang kepada Yesus, dan meminta kepada Yesus, supaya hambanya itu disembuhkan. Kan bisa, Bapak Ibu. Dia kan seorang Tuhan. Dia kan seorang kepala pasukan. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, tapi apa yang dilakukan oleh perwira tersebut? Ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Dia sendiri, perwira itu sendiri, yang datang untuk mencari, dan yang datang untuk menjumpai Yesus secara pribadi. Dan perwira itu yang memohon kepadanya, kepada Yesus, agar hambanya sembuh, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tadi pagi sekitar jam setengah empat pagi, saya bangun tadi jam tiga. Jam setengah empat pagi, saya lihat itu ada pesta, ada Batak ya, Pak Presiden kita luar biasa ya. Jadi menarima notor gitu ya. Jadi, pesta pernikahan, Bobi dan Kahyang gitu ya, sampai tiga hari berturut-turut. Wah, seorang Presiden luar biasa sampai turun ke bawah begitu ya. Ikut pesta adat, dikasih ulus, bahkan setelah itu ada diberita di televisi itu sampai masuk ke mal di Kota Medan di situ dan main basket seperti kalau kita ke THR atau kemana itu ada basket untuk anak-anak. Seorang Presiden main basket, wah luar biasa. Nah, perwira ini, dia juga melakukan sesuatu yang luar biasa. dia turun sendiri, dia mencari Yesus dan dia memohon kepada Yesus untuk hambanya sembuh. Kalau mungkin untuk anaknya mungkin masih pantas. Kalau mungkin untuk istrinya mungkin masih pantas. Atau mungkin untuk ayah dan ibunya orang tua masih pantas. Ini untuk hambanya, membantunya. Namanya kasih Tuhan, perwira tersebut bisa saja membiarkan banyak penghalang, maksudnya adalah perwira itu mungkin bisa membuat seribu satu alasan supaya dia tidak datang, supaya dia tidak mencari Yesus, supaya dia tidak berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Namun perwira itu tidak melakukan hal tersebut. Perwira itu membuat komitmen di dalam hatinya untuk menjadikan momen perjumpaan pribadi dengan Yesus sebagai milik yang paling berharga di dalam kehidupannya. Dan ini jauh lebih bernilai dibanding kedudukannya saat itu. Dan ini jauh bernilai daripada segala kesibukannya pada hari-hari itu sebagai seorang perwira. Dan apa dampaknya di ayat yang ketujuh, saya kasih Tuhan. Ayat yang ketujuh dikatakan bahwa Yesus akan datang untuk menyembuhkannya. Tindakan perwira yang sungguh-sungguh mau datang kepada Yesus menanggalkan segala penghalang dalam hatinya, kesibukannya, kedudukannya, jabatannya, menjawab segala kebutuhannya ketika Yesus datang dan mencoba untuk melihat dari hambanya itu. Nah aplikasi apa dari poin pertama yang tempat kita pelajari Bapak kasih Tuhan? Kalau kita ingin mengalami banyak kebaikan dari Tuhan, kalau kita ingin mengalami banyak musisat dari Tuhan, sebagaimana perwira di Kapernaum tersebut, mari kita ambil komitmen pagi hari ini. Kita singkirkan segala penghalang-penghalang di dalam hati kita yang mencoba menghalangi hati kita untuk rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan sebagaimana perwira di Kapernaum memiliki kerinduan untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Bapak kasih Tuhan. Apa yang jadi penghalang di dalam hati kita untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan pagi ini Bapak kasih Tuhan? Apakah itu mungkin dosa? Ingat, ada banyak sekali doa yang belum dijawab Tuhan. Salah satu faktornya adalah karena kita masih membiarkan dosa bertata di dalam hati kita. Dosa masih bertata dalam kebencian kita. Apakah itu mungkin dari kekecewaan di masa yang lalu? Kekecewaan juga bisa membuat kita tidak banyak mengalami musisa. Tidak banyak mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Apakah itu mungkin dari sikap tidak mengampuni? Baik itu mengampuni orang lain, mengampuni diri sendiri. Itu juga seakan-akan membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan Bapak-Ibu dan saya. Apabila mungkin dosa, kekecewaan, sikap tidak mengampuni itu masih bertata dengan kuat dalam hati kita. Mari kita hancurkan segala penghalang itu. Kita serahkan kepada Yesus. Maka Tuhan akan menolong kita untuk kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Berkasih Tuhan. Saya ingat berkasih Tuhan ketika itu ketika saya masih ketika saya masih SMP saya kelas 2 saya tidak tahu menjadi tujuan hidup saya. Itu adalah momen yang paling pikir saya paling gelap di dalam kehidupan saya. Ibu saya dipanggil Tuhan waktu itu. Lalu kemudian saya merasa kesedihan yang mendalam. Saya memiliki ikatan emosional yang sangat baik dengan ibu kandung saya pada saat itu. Ibu saya dipanggil Tuhan dan saya merasa sedih. Saya merasa kecewa. Saya merasa kecewa kepada Tuhan. Saya merasa saya tidak bisa mengampuni diri saya sendiri. Karena apa? Karena saya merasa ketika ibu saya masih hidup saya belum bisa menjadi seorang anak yang baik. masih suka melawan masih suka macam-macam hal yang tidak baik dilakukan seorang anak kepada seorang ibunya. Dan di titik itu saya merasa segala sesuatu tidak baik dalam hidup saya. Sampai satu kali ketika Tuhan izinkan saya untuk mengikuti satu ibadah kakak air pada saat itu. Dan di situ Tuhan jamah hati saya. Saya menyerahkan segala kekecewaan saya kepada Tuhan. Saya menyerahkan segala dosa yang masih melekat di dalam hati saya. saya melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sekiranya menyakitkan hati saya. Dan di situ hal yang luar biasa terjadi Tuhan memulihkan Tuhan memberikan kekuatan ada kuasa yang terjadi ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan dimulai dari titik itu ada banyak hal yang baik yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan saya. Poin yang pertama saya dorong kita semuanya baik kasih Tuhan. Kalau mungkin masih ada banyak kekecewaan di dalam hati kita. Kalau mungkin kita masih sulit mengampuni di dalam hidup kita. Lepaskan serahkan itu kepada Tuhan. Alami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan rasakan kuasa musisa Tuhan yang heran dalam hidup kita. Poin yang kedua baik kasih Tuhan. Poin yang kedua adalah miliki iman yang tulus untuk sungguh-sungguh mempercayai perkataan Yesus. Miliki iman yang tulus untuk sungguh-sungguh mempercayai perkataan Yesus. Bapak yang kasih Tuhan apa yang biasa membuat seseorang terheran-heran? Apa kira-kira Bapak? Waduh kok saya bisa heran luar biasa ya. Biasanya yang membuat sesuatu orang-orang heran hati kita heran biasanya kalau kita melihat sesuatu yang baru ya. Biasanya kalau kita melihat sesuatu yang luar biasa kita heran gitu ya. Biasanya kalau kita melihat sesuatu yang sangat jarang bisa dilakukan wah luar biasa ada sesuatu yang mungkin belum pernah kita lihat kita heran Bapak kasih Tuhan. Nah tapi biasanya kata terheran-heran di dalam Alkitab kebanyakan keheranan atau terheran itu ditujukan kepada manusia saat melihat keagungan dan kemaha kuasaan Tuhan. Tapi beda dengan di ayat yang ke-10 di dalam Alkitab kita Bapak kasih Tuhan di ayat yang ke-10 kita baca kita lihat Bapak kasih Tuhan setelah Yesus mendengar hal itu dikatakan Bapak Ibu heranlah iya siapa yang heran perwira itu bukan yang heran adalah Tuhan Yesus kita bisa bayangkan Tuhan Yesus sampai terheran-heran setelah mendengar hal itu Yesus menjadi heran saya pikir di ayat ini saja diungkapkan bagaimana Yesus sebagai Allah sebagai anak Allah dia bisa heran melihat kualitas iman seseorang nah Bapak Ibu kalau kita di jalan raya di Surabaya panas wah seperti satu botol sprite atau seperti satu botol maison yang segar Tuhan Yesus melihat keimanan orang perwiraan romawi ini sungguh luar biasa di satu sisi Tuhan Yesus melihat orang-orang Yahudi yang begitu sangat agamawi orang-orang yang sudah berurat akar di dalam tradisi dan peraturan peraturan kerohanian yang mereka ciptakan sendiri saking rumit dan jelimetnya orang-orang Yahudi keimanan mereka sehingga mereka tidak bisa menerima kuasa Kristus dan pengajarannya yang sangat praktis kita lihat Tuhan Yesus mengajar dan beritakan Injil dengan penuh kuasa pengajarannya juga sederhana tapi orang-orang Yahudi menolak sama sekali karena saking jelimetnya berbagai macam peraturan nampaknya kasih Tuhan sementara di sisi yang lain muncullah iman seorang perwira yang notabene adalah umat di luar perjanjian alam bukan orang Israel orang yang belum mengenal Tuhan yang sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi tapi yang luar biasa bahwa justru iman dari perwira ini adalah iman yang hidup iman yang tulus untuk sungguh-sungguh mempercayai perkataan Yesus kita lihat ayat yang ke-8 tadi dikatakan ayat yang ke-8 apa penyebab sehingga Yesus terheran kepada iman orang perwira ini ayat yang ke-8 tetapi jawab perwira itu kepadanya Tuhan aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku perhatikan kita baca sama-sama kalimat selanjutnya katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh hanya sepatah kata saja Tuhan saya percaya hamba saya di rumah saya pasti sembuh iman yang simple iman yang sederhana gak rumit-rumit gak perlu masuk kelas macam-macam kelas yang simple dan sederhana nah Bapak kasih Tuhan aplikasinya apa bagi kita hari-hari ini Bapak yang kasih Tuhan kita harus sungguh-sungguh menjaga pertumbuhan iman kerohanian kita kepada Tuhan sikap orang-orang Yahudi yang agamawi ya begitu jelimetnya menjadi awasan bagi Bapak Ibu dan saya untuk tidak terpaku di dalam satu kebiasaan atau tradisi agamawi sehingga seakan-akan kita berharap bahwa Allah akan hanya bekerja di dalam cara-cara tertentu saja Bapak yang kasih Tuhan ingat Bapak yang kasih Tuhan jangan membatasi metode atau cara Allah musisat Allah dengan pola pikir kita yang sangat simple dan sederhana ini Bapak yang kasih Tuhan wah Bapak yang dikasih Tuhan kalau kita melihat banyak musisat Tuhan kalau kita melihat banyak musisat Tuhan Bapak yang dikasih Tuhan luar biasa Tuhan buka cara Tuhan punya cara yang ajaib dan heran dan caranya itu beda-beda musisat yang diberikan kepada Bapak A caranya itu beda dengan diberikan Bapak B demikian juga sebaliknya saya ingat Bapak yang kasih Tuhan ketika saya masih kuliah dulu seringkali saya kesulitan untuk dana biaya waktu itu masih kuliah bahkan saya mungkin pernah saksi juga di tempat ini bahwa sempat satu semester saya tidak ada dana sama sekali untuk kebutuhan hidup sehari-hari tapi waktu itu saya berdoa saya banyak dengar kesaksian dari kakak kelas saya bagaimana mereka dipelihara Tuhan dengan musisa Tuhan doa doa tiba-tiba ada orang datang dengan satu kantong gebok uang dikasih tiba-tiba dengan satu amplop dikasih tiba-tiba ketika doa ketika melakukan banyak hal dikasih wah saya coba mempraktekkan itu saya doa di kamar sampai dua hari puasa di kamar saya ingat satu kali kesaksian kakak kelas saya waktu doa butuh butuh berkat untuk bisa di sekolah Alkitab biaya hidup satu bulan doa dia begitu doa belum amin langsung ada yang ketok pintu kasih berkat wah saya doa saya doa gini doa sampai amin selesai kok gak ada yang ketok pintu gitu ya gak ada gak sama cara musisa yang Tuhan berikan akhirnya Tuhan buka jalan waktu itu mungkin saya persaksi yaitu Tuhan berikan hikmat bagi saya saya punya sedikit-sedikit saja gak banyak sedikit saja kemampuan untuk bisa ngerti-ngertikan sedikit bahasa-bahasa Inggris dari situ saya bisa dicukupi Tuhan dalam satu semester itu ada banyak hal ada banyak metode cara Tuhan membuat musisat bagi kita dan caranya bervariasi Tuhan buka jalan lain bagi kita ketika kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Tuhan bisa melihara Bapak Ibu dan saya saya masih ingat Bapak Ibu ketika saya masih di sekolah Alkitab ada pelayanan weekend biasanya Sabtu minggu ya saya paling berkesan itu ketika saya harus pelayanan tiap minggu itu ke Blitar Bapak Ibu biasanya kalau dari Malang itu naik bus ke Arjo Sari dari Arjo Sari itu naik bus ke Kesamben waktu itu kalau masih ingat dari Kesamben itu masih masuk lagi naik ojek sampai ke desa-desa disitu Bapak Ibu seringkali Bapak Ibu kasih Tuhan saya harus mengalami kesulitan dalam hal ini pemeliharaan Tuhan saya masih ingat juga kesaksian beberapa kelas wah mau berangkat tiba-tiba ada dikasih berkat luar biasa wah mau mau berangkat biasanya kalau kami berangkat besok paginya kemarin malamnya itu ada doa malam tiba-tiba dikasih berkat Tuhan wah saya coba praktekan Bapak Ibu saya doa Tuhan Tuhan besok ini saya cuma cukup untuk duit untuk berangkat dari angkot dari Sati menuju ke Arjo Sari Tuhan tolong Tuhan cukupkan Tuhan gitu apakah seperti yang dialami oleh yang lainnya enggak Bapak Ibu sampai besok pagi enggak ada kemudian saya ingat kesaksian kelas yang lain wah mau berangkat tiba-tiba dipanggil orang dikasih berkat wah cukup berangkat wah saya tunggu satu kali saya tunggu sampai jam makan siang selesai sampai satu jam satu jam kemudian wakakono gitu ya tapi dalam hati saya dalam hati saya seperti disuruh untuk berangkat oh semua berangkat berangkat percaya percaya berangkat dalam hati saya ini cukup untuk BEMU aja Tuhan sampai Arjo Sari berangkat saya berangkat saya berangkat disuruh Tuhan dalam hati saya saya berangkat saya berangkat sampai Arjo Sari sudah enggak ada uang sudah enggak ada uang saya lihat bis arah tujuan ke Blitar wah saya duduk saya duduk dengan pd-nya ini enggak ada uang jangan dicontoh sekarang saya kalau buat seperti itu mikir saya wah duduk disitu saya doa Tuhan ini benar ini benar lalu seperti ada lampu kecil menyalah dalam pikiran saya ketika itu ada salah satu anak jemaat kebetulan dia seperti kernet ya kernet yang cari anggota penumpang ke bis-bis dia masuk dan kebetulan dia ngantarkan penumpang pas di depan saya dan dilihat loh mas-mas ma oh iya iya mas mau kemana mau ke Blitar iya kebetulan dia adalah anak jemaat di tempat saya praktek lalu kemudian setelah pada saat itu wah saya dalam hati sudah berbunga-bunga wah ini mungkin jawaban Tuhan luarnya lalu kemudian yang terjadi setelah ngomong-ngomong sikit-sikit terus kemudian bis itu mulai dinyalakan terus dia turun pamit pamit aja waduh waduh saya mikir waduh gimana eh pas sudah mau berangkat bis yang ini jemaat ini naik lagi naik lagi masuk ini saya ada titipan untuk mama saya yang di rumah terus ini sekalian ada berkat waduh cukup bisa berangkat luar biasa pemeliharaan Tuhan itu kadang beda Tuhan berikan musisat satu orang ke yang lain itu beda tidak sama sehingga jangan sampai ketika kita mendengar banyak kesaksian orang-orang mengalami musisat dengan metode-metode tertentu dan kita banyak berharap kita mengalami yang sama kita pasti akan kecewa karena apa? karena kita menggantungkan pikiran kita kepada metode dan bukan menggantungkan jawaban atas masalah kita kepada Yesus sebagai sumber metode yang punya banyak variasi untuk bisa memberkati kehidupan kita baga sih Tuhan tidak jarang Bapak Ibu biasanya dari kesamben dari kesamben itu ke arah ke tempat saya pelayanan itu cukup jauh ya harus naik gojek sekarang gojek dulu ojek jadi kadang-kadang kalau pas ada sedikit saja uang saya coba jalan kaki cukup lumayan jauh satu kali saya ketemu ada seperti dompet seperti dompet ada seperti kayaknya ada orang yang menjatuhkan karena ngebut mungkin pas di belakang saya saya jalan kaki lalu kemudian orang itu balik wah ketemu dompet terus saya kata dompetnya ini ya Pak iya wah terima kasih mas mau kemana? saya mau ke gereja itu oh iya tantar diantar diantar sampai sana sampai ke arah pintu masuk desa itu karena gerejanya masih masuk ke dalam lagi naik ke atas seperti bukit itu terus mau dikasih berkat mas terima kasih tadi sudah menemukan dompet saya saya katakan oh gak usah Pak saya cuma saya cuma apa melakukan kebaikan saja saya nemu dompet dan ini dompetnya punya mas dan saya kembalikan gak usah gitu padahal dalam pikiran saya saya juga buat duit pulang aja gak cukup gitu saya melakukan kebaikan saja eh pulang-pulang Bapak Kasih Tuhan ketika pulang besok minggunya tiba-tiba ada satu jemaat waktu datang dan mengatakan Pak saya kok gak tahu kok seperti digerakkan Tuhan untuk memberi wah luar biasa Bapak Kasih Tuhan jumlah yang diberikan itu jauh lebih banyak daripada yang waktu kemarin saya saya tolak gitu ya tawarannya pemeliharaan Tuhan beda-beda Bapak Kasih Tuhan oleh karena itu jangan memaksakan satu metode musisat yang sudah dirasakan oleh orang lain itu menjadi milik kita kalau itu kita lakukan kita percayai kita pegang sementara kita melupakan Tuhan kita melupakan membangun hubungan dengan Tuhan supaya kita mengalami banyak musisat Tuhan kita sedang mengalami kemunduran rohani di dalam Tuhan oleh karena itu banyak-banyaklah berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh memiliki iman yang tulus yang mempercayai perkataan Yesus maka Tuhan akan memberkati kehidupan Bapak Ibu dan saya kesaksian yang berikutnya Bapak Ibu kasih Tuhan ketika kami ada keturunan anak kalau masih ingat 7 tahun ya kami yang memiliki keturunan ada orang-orang yang luar biasa yang banyak membantu kami juga kami ingat ada kesaksian beberapa wah puji Tuhan ada yang mengalami sulit memiliki keturunan dari tahun ke tahun waktu itu ada metode musisatnya ada seorang hamba Tuhan yang menubuatkan tahun depan engkau akan memiliki anak pada orang lain dan betul jadi tahun depan jadi wah saya ingat istri saya dua kali mendapat nubuatan Bapak Ibu di beberapa tahun sebelum istri saya mengandung wah kami iman itu wah orang lain mengalami musisat dengan nubuatan kami pasti juga mengalami hal yang sama ternyata enggak Bapak Ibu lu belum gitu kalau mungkin saya pikir wah berarti Tuhan enggak sayang pada saya wah kita keliru metode Tuhan cara Tuhan itu berbeda-beda bagi kita semuanya oleh karena itu intinya adalah bangun terus hubungan dengan Tuhan Tuhan kita Tuhan yang kaya yang punya banyak variasi untuk bisa memberikan musisat bagi Bapak Ibu dan saya kalau Tuhan berbicara secara khusus kepada Bapak Ibu dan saya lakukan itu dengan taat percayalah Tuhan akan membuka musisatnya dan siap memberkati kita amin Dua Ibu ujian nama Tuhan yang terakhir ayat 11-13 saya enggak ngerti ya saya mungkin sudah jarang di pusat hampir setahun ini biasanya kalau di satelit itu semangat tiap kalimat kadang-kadang amin kok sepi apa karena agak sempit tempatnya jadi mau amin itu susah gitu ya atau mungkin kekenyangan habis makan semua di samping saya enggak tahu tapi di satelit entah di Bethlehem di Imanul Is semangat luar biasa ya semangat Amin wah ini luar biasa yang ketiga terakhir ingat pesan Yesus adalah bagi semua orang ingat bahwa keselamatan Yesus adalah bagi semua orang ayat 11-13 disitu ada satu kalimat yang mengatakan bahwa ayat yang ke-11 aku berkata kepadamu banyak orang orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham Ishak dan Yaakob di dalam kerajaan sorga banyak orang akan datang dari timur dan barat ini sedang menyatakan satu tema universal bahwa pesan atau berita keselamatan Yesus adalah untuk semua orang yang akan dikumpulkan dalam perjamuan dengan Sang Juru Selamat seharusnya orang-orang Yahudi tahu bahwa ketika Mesias datang Juru Selamat datang berkat-berkatnya akan diperuntukkan bagi bangsa lain juga tapi pesan keselamatan ini datang seperti sebuah kejutan sebab orang-orang Yahudi pada saat itu terlalu asik dengan urusan mereka masing-masing terlalu asik dengan kesibukan masing-masing banyak para pemimpin Yahudi pada zaman perjanjian baru memilih untuk mengabaikan berita Injil Tuhan namun perwira Romawi itu justru menerima berita keselamatan di dalam Tuhan Bapak Ibu ingat bahwa berkat bagian kerajaan Allah tidak diterima berdasarkan garis keturunan atau iman warisan misalkan kalau orang tua kita Kristen opa kita Kristen maka kita juga pasti Kristen betul KTP nya Kristen tapi pengalaman lahir barunya belum tentu kita harus mencari itu dengan sungguh-sungguh dan kita mengalami itu sendiri Bapak Ibu kasih Tuhan ayat 12 jadi teguran bagi kita semuanya dikatakan sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap anak-anak kerajaan itu apa artinya bagi kita bisa saja orang-orang yang terdahulu menerima Yesus sebagaimana orang-orang Yahudi saat itu menjadi orang-orang yang terkemudian karena apa karena tidak lagi memiliki semangat cinta mula-mula kepada Tuhan seperti perwira Romawi tersebut untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan tidak lagi banyak mencari wajah Yesus dan tidak lagi banyak waktu untuk hancur hati dan menangis diadirat Yesus sudah sibuk dengan kegiatan masing-masing tidak lagi mau sungguh-sungguh percaya akan perkataan dan janji Yesus dalam kehidupannya sudah lebih melihat logika daripada iman Bapak yang kasih Tuhan cari wajah Tuhan hari-hari ini jangan padamkan roh biarlah rohmu menyelanya dan layanilah Tuhan peringatan yang ketiga Bapak yang kasih Tuhan jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi yang terdahulu menjadi terkemudian jangan kesuaman itu terus tinggal dalam hidup kita kobarkan api cinta mula-mula itu terus dan percayalah musisat demi musisat Tuhan Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan Bapak dan saya saya undang kemusik leader singer maju ke depan kita akan merespon firman Tuhan haleluya saya percaya kita semua rindu mengalami musisa Tuhan saya percaya kita semuanya rindu kalau kita mengalami masalah ada jawaban Tuhan di balik setiap masalah itu tapi pernahkah kita bertanya Tuhan apakah saya masih ada dalam hubungan yang baik kepada Tuhan Tuhan apakah hati saya masih sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan mungkin pagi hari ini masih ada penghalang-penghalang dalam hati kita mungkin masih ada dosa adakah kecewaan di masa yang lalu atau masih ada sikap yang tidak mengampuni serahkan itu kepada Tuhan serahkan itu kepada Yesus dan itu akan menjadi pintu masuk bagi Bapak Ibu untuk mengalami banyak musisat demi musisat yang Tuhan sudah siapkan dalam kitab Bapak Ibu dan saya selamat menikmati